Oke teman-teman jadi dalam video tutorial Excel kali ini kita akan belajar menghitung usia ya di Excel ya teman-teman sebenarnya ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan saya akan contohkan disini kita akan gunakan dead deep dan year fresh ya caranya sangat mudah teman-teman kita disini saya punya sebuah data ada nama lengkap tanggal lahir kemudian disini nanti kita akan hitung usianya ya teman-teman nah caranya sangat mudah kita perhatikan rumusnya kita tulis dead deep kemudian kemudian arahkan ke selnya kemudian semi kolon kemudian kita tulis disini today kemudian kita masukkan semi kolonnya eh kemudian disini misalnya ya nah oke 22 ya nah teman-teman sebenarnya untuk separator atau tanda semi kolon ini tergantung bahasa ya teman-teman kalau misalnya saya kan disini bahasanya bahasa Inggris jadi dia eh gini ya tanda nya ada juga yang teman-teman kalau misalnya error itu bisa pakai koma ya Nah kalau misalnya di belakangnya pengen ditambahkan tanda apa tahun kalian di dalam rumusnya tinggal tambahkan saja seperti ini tahun Oke kemudian tinggal tarik aja nah ini seperti ini nah ini cara pertama ya jadi teman-teman bisa gunakan fungsi dead deep kemudian nama selnya kemudian gunakan fungsi today ye kemudian dan tahun Nah sekarang kalau misalnya kita akan gunakan fungsi year-fresh ya misalnya disini year-fresh year-fresh kemudian disini tanggal lahirnya semi kolon today ini aku menutup seperti ini enter maka disini hasilnya 22 ya tapi disini kan bilangannya tidak bulat ya ada 22,2 22,2,2,5,5 nah kita gunakan int saja disini nah atau bisa gunakan run fungsi runnya seperti ini Oke kalau mau tambahkan tahun tinggal sama kayak tadi dan tahun oke enter caranya sangat mudah sekali ya teman-teman atau kalau mau pukai pakai fungsi run teman-teman bisa tulisnya seperti ini ya run kemudian today disini eh tinggal koma no eh sorry bukan koma ya semi kolon ya ih ron ya bukan rontek nah seperti ini jadi bisa gunakan fungsi year-fresh atau dead deep ya teman-teman oke caranya sangat mudah sekali oke sekian saja untuk tutorial Excel kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial Excel berikutnya